di video kali ini saya kedatangan yama n-mac ini keluarnya di bagian CVT ya jadi disini bunyi kasar Oke coba kita nyalain ya motornya seperti ini ya suaranya kita langsung aja yuk kita bongkar kita lepas dulu ya covernya menggunakan kunci plus ya selanjutnya kita buka bau dudukan box filter ini menggunakan kunci 10 nah buka ya covernya Oke selanjutnya kita ikat dulu soalnya ini sempit ya biar-biar mudah nanti buka cover CVT ini lalu kita buka ya menggunakan kunci 8 ternyata covernya kayak gini ya ini pada pecah atau kenapa ya sampai pada pecah kayak gini ternyata disini ya sumber suaranya nah perhatikan ya nah ini oblak ini untuk yama n-mac harusnya disini ada satu ring ring lagi ring besar jadi kemungkinan ini ring yang satunya enggak terpasang nah ini cuma satu ringnya coba kita buka ya saya curiganya disini harusnya ini ada ring besar terus ring kecil ini enggak barumur kayak gitu ya urutannya kita lepas ya menggunakan kunci 17 ini sisa diambilnya rollernya aman enggak masalah rollernya disini macet ini ya nggak bisa ini diambil kita ambil dulu ini klipnya ini sisahnya kita lepas dulu ini klipnya ini yang tiga biji ini ya ini mau saya tracker ini biar nggak pecah nanti kalau ini udah enteng tapi yang disini yang posnya ini macet bisa ya oke coba kita tracker ini saya menggunakan tracker ukuran 4 inch saya selipin disini ya kayak gini ya sudah selipin oke kita tarik ya oke kita pindah ke tengah dulu trackernya tadi kan disini biar bisa ya karena ini pendek oke kita pindah ke tengah dulu trackernya tadi kan disini biar bisa ya karena ini pendek udah terbuka seperti ini tapi penyebab suara kasar tadi cuma disini ya dipulih depan ini karena untuk ringnya ini kurang satu itu doang untuk bosnya aman ya yang kita lepas tadi nggak oblak sama sekali aman ya dan ternyata setelah saya lihat ya ringnya itu dipasang disini tuh perhatikan yang di belakang ini harusnya nggak pakai ring ya gimana sini ini harusnya ring 2 ini ada di depan sini semua untuk yamaha n-mac ya oke coba kita lepas ya nah inilah ring yang saya cari ternyata dipasang disini misalnya nih ya harusnya ini tadi depan ring besar ini terus ring kecil ini baru umur kayak gini ya ini kita lepas kalian polinya kita cek untuk fun bell masih aman ya masih aman untuk polinya juga masih oke ini nggak ada masalah sama sekali kampas gada juga masih tebel jadi ini untuk keseluruhannya dipulih belakangnya aman jadi masalahnya ini cuma salah pemasangan ring doang ya ini untuk bos yang mancet tadi ya kita bersihin dalamnya aja ini sambil saya amplas ya menggunakan amplas seribu ini oke ini setelah saya bersihkan semua ya jadi disini partnya nggak ada yang saya ganti cuma satu aja yang saya ganti disini karena dratnya ini rusak tuh ini rusak mur pulih belakangnya nggak tahu ini bekas ring ya ini saya ganti murnya ini aja keranjutnya kita pasang ya bagian ini bosnya ini tadi kan seret ya bahasa amplas ini udah henteng masuknya tuh udah lancar kita kasih geris ya atau paslin kita kasih sedikit aja biar nggak nyiprat nyiprat tuh udah enak banget ya henteng oke selanjutnya kita raket dulu di bagian rumah rollernya kita pasang dulu rollernya bagian dalamnya ini saya kasih geris atau paslin sedikit aja kita pasang bosnya ya selanjutnya kita pasang nah ada henteng sekarang ya oke lalu kita pasang fun bellnya kita pasang boli kipasnya saya deketin ya biar nggak salah nah jadi kesalahannya tadi disini ya ringnya ini yang satu tuh dipasang di belakang jadi ini harus di depan ya untuk yamaha n-mac disini dulu kayak gini terus selanjutnya ring yang kecil ini ini biasanya ada tanda O ya untuk yang asli nah ini ada O O itu out ya atau bagian luar masangnya kayak gini selanjutnya kita pasang murnya ya kita kencangin ya nah kalau pemasangannya seperti ini udah pas jadi ini kenceng ya nggak oblak lagi tadi kan oblak ya tuh kenceng banget nggak ada oblak lagi oke selanjutnya kita pasang puli belakangnya kita masukin aja fun bellnya kita tekan ya arah kanan ini untuk kampas ganda sama mangkoknya juga udah saya bersihkan oke selanjutnya kita pasang murnya jadi ini saya ganti ya murnya karena beratnya rusak jadi untuk motor yamaha itu nggak makai ring ya jadi langsung mur besar kayak gini ini sekaligus fungsinya sebagai ring karena ukurannya atau diameternya besar kita kencangin ya oke kita tes dulu ya suaranya langsung halus ya suaranya nggak ada bunyi keletek-keletek lagi ya berarti masalahnya cuma spill ya salah dalam pemasangan ring yang depan ini jadi yang satunya dipasang disini jadi ini jadi longgar ya oke ini tinggal nunggu covernya aja karena covernya pecah ini ya untuk covernya pecah seperti ini menurut informasi yang punya motor ya ini karena kecelakaan katanya jadi ini baru saya pesenin dan belum datang ini nunggu covernya datang langsung kita pasang udah beres ya mungkin sampai disini dulu videonya jadi buat temen-temen hati-hati ya saat merakit bagian cifit itu harus diperhatikan betul-betul antara mur depan belakang atau ringnya depan belakang harus kita pasang sesuai di tempatnya oke kayak gitu ya sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih.